Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya Apib dari akh channel di video kali ini saya masih berbagi sharing seputar bonsai sahabatnya tahapan-tahapan membuat bonsai terus program-program dari bahan bonsai nah disini saya akan sharing berbagi seputar itu sahabatnya di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai loa bogel sahabatnya yang udah saya program sekitar beberapa bulan sahabat sudah melakukan pecah batang empat sahabatnya sebelum melakukan aktivitas mentahap dari bahan bonsai loa ini doa terbaik buat sahabat semua disana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan diberikan rezeki yang halal dan barokah sahabatnya saya juga berterima kasih buat sahabat semua yang sudah selalu mensupport dan mendukung video-video akh channel sampai saat ini sahabatnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih mari kita lanjutkan sahabat nah di hadapan sahabat semua yang udah tadi saya jelaskan disini saya mempunyai bahan bonsai loa sahabatnya bahan bonsai loa ini tadinya tinggi harus saya melakukan tahapan sahabatnya dengan harapan nanti bahan bonsai dari loa ini bogel sahabatnya ini percabangannya sudah tumbuh satu nah disini sesuai dengan harapan sahabatnya nah ini boleh dilihat ini ada keluar titik tunas sahabatnya ini bagus nanti ini kita tinggal arahkan untuk tangan yang pertamanya sahabatnya ini kita jadikan terusan mahkota atau sebaliknya sahabat yang ini kita jadikan tangan pertama terus yang tumbuh ini nanti kita jadikan sebagai terusan mahkota sahabatnya nah di video kali ini saya akan berbagi sharing akan memprogram dari bahan bonsai loa ini sahabatnya ini udah saya pecah menjadi empat terus rencananya disini saya akan memecah dari bahan bonsai loa ini menjadi 8 sahabatnya tapi tidak akan saya bongkar medianya akan saya melakukan pecah batang di di pot ini aja sahabatnya tidak dibongkar karena ini baru saya bongkar terus baru saya ganti media juga jadi untuk perakarannya ini belum sempurna sahabatnya sebelum melakukan tahapan pecah batang disini saya akan mengurangi tunas-tunas yang kecil ini sahabatnya tunas-tunas yang kecil ini akan saya kurangi karena saya belum membutuhkan dari tunas-tunas kecil ini sahabatnya kita kurangi aja dari tunas-tunas kecil ini sahabatnya biar memfokuskan juga titik tumbuhnya ke arah ini sahabatnya ke arah batang yang kita program sahabat kita kurangi aja langsung saja kita progres pemecahan batang sahabatnya kita kita gerat aja dulu ini udah pecahan pertamanya ini udah panjang sahabatnya kita kita lakukan pecahan yang kedua itu agak sedikit bawah sahabatnya agak sedikit bawah dari pecahan yang sebelumnya sahabatnya kita lakukan seperti ini ini pisaunya kita gunakan yang tajam sahabatnya terus yang tajam kita usahakan steril pisaunya juga sahabatnya seperti ini kita lakukan kita lakukan seperti ini seperti ini ya tinggal satu lagi sahabatnya kita lakukan seperti ini tinggal kita kasih pembatas sahabatnya kasih pembatas dengan menggunakan sumpit atau sejenisnya sahabatnya nah ini saya menggunakan sumpit sahabatnya sumpit yang bekas sebuah menghalangi dari hasil pecahan ini sahabatnya kita lakukan seperti ini seperti ini sahabatnya nanti sekalian kita pindah tanam ganti media langsung kita bongkar kita apa kita pecahnya sampai bawah sahabatnya ini hanya sebatas sementara kita lakukan biar dari pemecahan ini nanti kita memudahkan sahabatnya seperti ini ini yang besar kita sama kita progres juga semua itu sampai jumpa di video selanjutnya tinggal satu lagi sahabat ya yang ini nah ini sahabat sudah saya lakukan pemecahan nah ini boleh dilihat sama sahabat sekarang pecahannya sudah menjadi pecah 8 sahabat ya tinggal nanti sambil kita ganti media kita bongkar kita belah sampai bawah sahabat ya ini belah sementara terus tahapannya seperti ini sahabat ya kita lakukan secara bertahap karena ini kalau misalkan kita langsung sampai bawah ini bonsainya bonsai bogel sahabat ya bonsai bogel dengan batang ukuran sebesar jempol kaki sahabat ya kalau misalkan kita sampai bawah nanti dikawatirkan dari bahan bonsai loa ini akan stress sahabat ya akan mati tapi dengan sistem seperti ini kita bisa memprogramnya di pot sahabat ya lakukan seperti ini biar nanti bahan bonsai yang kita program itu kelangsungan untuk hidupnya itu sempurna sahabat ya mungkin itu saja sedikit sharing berbagi seputar tahapan membuat bonsai loa bogel sahabat ya yang sudah saya program dari pecah 4 sekarang menjadi pecah 8 tahapannya seperti itu sahabat ya biar dari bahan bonsai yang kita program itu tidak mati sahabat ya nah ini nanti yang sudah tadi saya jelaskan tinggal nunggu titik tumbuh disini ini sudah sempurna sahabat ya sudah pendek bagus apalagi kalau misalkan nanti kita angkat kita ekpos akarnya itu lebih bagus sahabat ya mudah-mudahan sedikit sharing berbagi seputar bahan bonsai loa bogel ini menjadi inspirasi menjadi motivasi buat sahabat semua untuk selalu berkarya melakukan sesuatu yang sesuatu itu bisa berguna bagi diri kita bagi para sahabat di luar sana yang membutuhkan informasi seputar bonsai saya tutup video ini dengan mengucapkan wabilahi tofiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton